musik 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 kemudian salat dalam salam kepada nabi kita Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan perjuangan politik, tetapi kita ada tiga kegiatan dalam HHK Presenter ini Salah satunya adalah kita melaksanakan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan ada divisi yang membinangi politik Pembuatan kubuk organik ini di tempat ini sebetulnya bukan yang pertama kali, tetapi sudah kedua kali Bahwa kami sejak beberapa tahun yang lalu, sebelum ada HHK Presenter, di bawah yang namanya Korom Komunikasi Pesarkan Kerici Pusantara telah menyelenggarakan pelatihan yang sama, termasuk juga di Sungai Rumpun dan berapa tempat di Kabupaten Kerici Namun kemudian, karena kita sebut dengan menghadapi rencana menjadi calon perubatan kerici, sehingga kegiatan itu terjadi Namun demikian, dengan berdirinya HHK Presenter, maka program ini berada di bawah HHK Presenter Sebelum kita pelatihan di Jujud ini, dua minggu yang lalu lebih kurang kita melakukan pelatihan yang sama di Kirimulyo di Kayuaro Dan waktu itu diikuti lebih kurang 50 orang dari tim HHK Kita harapkan dengan pelatihan ini, dari awal adalah bagaimana kita memindahkan pabrik kubuk ke masyarakat Masyarakat bisa membuat kubuk sendiri Yang kedua adalah, selama ini selalu peluhan daripada petani, bagaimana meningkatkan hasil produksi Yang kedua adalah, bagaimana kita membuat pasar dari produksi, dari petani tadi Ini kenalah kita Maka kita mengawali, bagaimana kita membuat perubatan ini dengan membuat kurangkan Pertama, bagaimana hasil produksi kita itu adalah organik, bukan kimia Ini yang pertama Apabila ini sudah kita sosiasikan dan banyak masyarakat yang bisa membuat kubuk sendiri Dengan biaya yang murah, kemudian bisa meningkatkan produksi yang luar biasa Sehingga nanti HHKP akan memikirkan bagaimana membuka pasar Bukan saja pasar tradisional atau konvensional Tapi kita membuka pasar seluas-seluas Nah, bahwa kalau kita membuka lagi pasar peluar, maka yang dicari adalah organik Makin haru bahwa banyak masyarakat di kota-kota umumnya ingin sehat Sehingga orang tidak takut berpelajar di kubuk organik dengan harga yang mahal Persoalan kita, kita belum memasyarakat kubuk organik Sehingga HHKP berdekat Nanti pangka kedua, kalau misalnya banyak nanti petani memproduksi hasil pertanian yang organik Kita akan cari pasarnya Bahkan keperlu kita buka toko, kita buka agensi dan bilator untuk pasar luar Ini kita harapkan Sehingga dengan adanya pupuk organik beredar di masyarakat Masyarakat mampu membuat sendiri Maka kita harapkan nanti hasil produksinya juga berpengkas Tanpa racun, kita akan berusaha buka pasar Ini-ini kita harapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!